Assalamualaikum teman-teman semuanya Nah jadi pagi ini mama lagi buka gorden jendela Soalnya mama tadi abis dari tukang sayur ya teman-teman Biasalah belanja sayur gitu Soalnya stok di kulkas juga udah menipis banget Jadi tinggal sisa-sisa perjuangan minggu lalu Terus juga ada beberapa sayuran aja yang mama beli pas keluar tempat kemarin Jadi nanti abis ini mama rencananya mau food prep Terus juga mau beres-beres rumah Sekalian mau ganti spray gitu Jadi kayaknya hari ini juga mau jemur bantal Jemur bed cover, jemur selimut gitu Soalnya kemungkinan cuacanya cerah ya teman-teman Nah jadi ini mama mau food prep tipis-tipis gitu Jadi sayuran yang mama beli sama protein hewan yang mama beli tadi juga gak begitu banyak ya Soalnya lagi males aja belanja banyak-banyak Karena mama makannya juga akhir-akhir ini gak begitu banyak sih teman-teman Nah jadi ini mama lagi taruh si kentang di suhu ruang Oh iya ini kebetulan tisu dapur mama pas bener lagi abis nih Di saat mama mau food prep Jadi tinggal dua lembar gitu Jadi ini sebagian food prepnya mama pake tisu biasa Nah itu tadi mama beli bawang goreng Terus juga ada bakso ayam Beli dua Terus itu tomat Terus beli cabai Nah cabai segitu ternyata Rp4.000 ya teman-teman Jadi masih apa Masih mahal dan jadi prima donang Untuk si cabai Terus mama beli tempe Beli bawang bombay Terus juga ada kacang panjang Belinya sedikit aja Terus juga ada sawi Nah si bule lagi doyan banget makan sawi Makanya ini mama stok sawi terus nih Nah terus ini sawinya juga gak mama lapisin lagi Pake tisu ya diatasnya Soalnya tisunya juga abis Dan emang mama kelupaan buat beli Pas kemarin kelo temat Jadi yaudahlah Bismillah aja semoga aja gak cepet busuk gitu ya teman-teman Nah ini untuk cabainya Untuk cabai rawit ini yang ijo-ijo Yang putih-putih ini tanaman mama di teras ya Jadi untuk pohonnya itu udah daunnya udah kuning Makanya mama petik aja semuanya Jadi untuk pohonnya itu mama gundulin Biar nanti tumbuh daun baru Nah terus ini untuk cabainya Seperti biasa mama potong aja nih Untuk tangkai-tangkainya Jadi untuk cabai mama gak begitu banyak beli ya teman-teman Paling cabai merah keritingnya ini kan Buat kalau seandainya mama mau nyambel nih Jadi biar sambelnya keliatan merah gitu Nah ini juga untuk tisunya gak basah ya Jadi masih bisa dipake Terus lanjut aja ini tomat dan si cabai mama masukin ke kulkas Terus lanjut ini mama mau potong-potong kacang panjang Jadi disini kacang panjangnya juga gak begitu banyak Tadi segini harganya kalau gak salah Rp3.000 Jadi ya harganya juga mama gak tau ya Itu mahal atau murah Jadi mama ambil juga seadanya aja Jadi ini paling buat satu kali masak gitu ya teman-teman Nanti rencananya mau disantan pake udang sama pake tempe Tadi mama juga beli protein hewaninya gak begitu banyak Untuk ayam mama beli yang udah dipotong gitu Bagian paha Jadi ada dua bungkus Kalau gak salah harganya Rp18.000 Itu dapet 6 potong Terus juga beli udang itu 1 per 4 Kalau gak salah Rp17.000 Terus juga sama ikan kembung ya Kalau gak salah mama lupa Kalau gak salah ikan kembung Itu tadi harganya Beli dua bungkus Rp22.000 Nah jadi ini untuk jagung muda ya Itu nanti jagung muda bunci sama wortelnya Mama gabung aja jadi satu Nah untuk wortelnya itu Itu mama beli pas mama klotemat kemarin ya teman-teman Jadi emang belum sempet diapa-apain Makanya ini tadi di tukang sayur mama beli jagung muda Gak tau nih kalau di tempat teman-teman nyebutnya apa Jadi mama pas belanja minggu lalu Mama itu sempet tanya ya sama tukang sayurnya Om ada jagung kecil gak? Jagung muda Apa mbak? Dia bilang gitu kan Itu jagung muda jagung yang kecil-kecil Oh putren dia bilang gitu Ya gak tau namanya om Pokoknya jagung yang kecil-kecil buat masak capcai gitu Jadi mama gak tau ya teman-teman Sebutan buat si jagung mini atau jagung kecil ini Mungkin beda-beda ya di setiap tempat Nah jadi itu untuk wortelnya udah mama kupas juga Terus udah dipotong-potong Jadi biar muat Jadi ini nanti paling untuk stok capcai atau masak-sop gitu ya teman-teman Nah untuk tisunya tadi kan sisa 2 lembar Jadi ini mama pake aja buat ngalasin si sayuran wortel Jagung muda sama buncis Terus juga sisa 1 lembarnya mama pake buat ngelapisin bagian atas Terus yaudah ditutup aja seperti biasa Nah ini maaf ya teman-teman Kan kalo berisik kedengeran suara motor gitu Soalnya mama juga ini edit videonya pas sore hari Jadi udah beres kerjaan semuanya Baru mama ngedit video Nah terus ini untuk tahu Rencananya mau mama coba rebus ya teman-teman Jadi kalo orang tua mama yang di Palembang Biasanya sih kayak gini Jadi untuk penyimpanan tahunya tuh direbus dulu Nanti baru didinginin terus Ditaruh di wadah Dikasih air Baru dimasukin ke kulkas Ya tapi balik lagi ya Terkadang mama juga males mau ngerebusnya dulu Jadi langsung aja mama cuci Terus mama kasih air Terus taruh di kulkas Nah ini mau mama coba Mama rebus dulu sebentar Jadi ini untuk tahunya nanti Mama cuci bersih dulu Terus mama rebus Nah jadi sementara mama ngerebus tahu Ini mama buat teh anget manis gitu Buat papa bule Soalnya udah bangun Jadi udah mau berangkat kerja Jadi nanti abis ini mama mau buat nasi goreng nih Pake apa ikan tuna kaleng Nah jadi untuk buat nasi gorengnya ini udah lama banget ya teman-teman Mama gak pake apa ikan tuna yang ini yang kalengan ini Itu rasanya enak Terus juga paling kalo misalnya pas masak itu rasanya tinggal ditambahin sedikit garam biar agak pas gitu Nah itu untuk tahunya tadi udah selesai mama rebus lagi mama dinginin Lanjut ini mama masukin si kerupuknya bule Nah terus ini mama lanjut lagi masak nasi gorengnya tuh Jadi di dalamnya ini udah ada ikan tuna Terus juga ada cumi-cumi ada udang Jadi itu udah dipotong kecil-kecil ya teman-teman Nah ini video siang hari Belum siang sih sekitar jam 10an Mama lagi jemur bantal Jadi karena cuacanya ini terik banget Makanya yaudahlah mama sekalian aja Mau ganti spray Terus juga mama jemur dulu nih bantalnya Jadi pernah ada yang komen ya Kalau mau ganti sarung bantal atau spray itu Mending dijemur dulu Ya sebenarnya sih enak kayak gitu ya teman-teman Tapi karena cuaca lagi gak menentu Makanya suka langsung aja mama ganti Nah terus ini juga siang sekitar jam 11 Abis jemur bantal mama langsung jemur pakaian Nah abis ini mama mau main sama bule dulu nih teman-teman Jadi sambil main sama bule Bulenya juga tadi udah makan Jadi mama sambil lipat pakaian ya Ini pakaian yang kemarin Jadi nanti sekalian mama mau angkat jemuran yang tadi Mungkinan udah ada sebagian yang kering Nah jadi untuk masak lauknya Mama hari ini cuma masak ikan sarden kalengan aja Tapi gak mama videoin Soalnya untuk sayurannya masih ada stok yang kemarin ya teman-teman Nah ini sekalian mama mau angkat jemuran dulu Kemungkinan udah ada yang kering Jadi ini udah ada beberapa pakaian yang kering ya teman-teman Ya lanjut aja nih nanti mama mau sekalian lipetin Biar gak numpuk Soalnya kerjaan juga masih banyak Mama belum jemur bed cover Belum jemur selimut Terus juga Nanti mama rencananya juga mau nyapu Mau ngepel Tapi kemungkinan sebagian gak mama videoin ya teman-teman Biar cepet aja Nah ini mama lepasin dulu Pakaiannya dari gantungan Biar mudah gitu pas ngelipet Nah ini sekitar jam 3an gitu Pakaiannya udah tinggal sedikit ya teman-teman Jadi ini mama lanjut Mau ngelepasin spray dulu Ini si bule dari tadi Gak mau keluar kamar Mama bilang mama mau ganti spray Tapi dia tetep aja main Jadi ini yaudahlah Mama coba beresin dulu kamarnya Sekalian Mau mama jemur dulu ya Lapisan kasurnya Atau bed covernya gitu Jadi nanti pas dijemur Sekalian mama kibas-kibasin semua ya Teman-teman pake sapu lidi Nah ini untuk Susu dan Mainannya si bule Udah mama Singkirin dulu Biar mama juga gampang Buat Apa Ngelepasin spraynya Nah ini untuk spraynya juga Udah seminggu lebih ya Kalau gak salah mama Belum ganti-ganti Soalnya baru sempet juga sekarang Terus juga Itu Mama ganti Karena Semalem juga Kena ompolnya si bule ya Teman-teman Jadi yaudahlah Sekalian aja deh Mau mama Apa Mama ganti Spraynya Tapi Untungnya ada Lapisan yang cover ini ya Teman-teman Apa sih bed cover ya namanya Kalau orang-orang kan Suka bilangnya bed cover itu Yang selimut tebelnya itu ya Teman-teman Nah kalau mama sih Bilangnya yang ini nih Bed cover Jadi ini mau mama jemur dulu Biar Apa Biar Bersih aja Biar steril gitu Soalnya bekas Kena ompolnya bule sedikit Gak banyak sih Sedikit aja Jadi semalam itu Karena Mama juga telat Buat ganti Pampersnya Makanya Kebobolan nih Teman-teman Nah jadi ini untuk selimutnya Mama mau lipat dulu Soalnya mama mau Ganti Apa Sarung bantal Sama sarung buling Jadi nanti ini untuk selimut Yang lagi mama lipat Sama yang dibawa bantal itu Yang garis-garis Warna biru itu Nanti mau mama jemur semua Nah ini Biar gak Apa Biar gak ribet aja ya Teman-teman Makanya ini selimutnya Mau mama lipat dulu nih Nah buat teman-teman semua Gimana nih cuaca di tempat teman-teman Cerah atau hujan Kalau mama sih Alhamdulillah Hari ini Pas banget ya Lagi terik-teriknya Biasanya Siang-siang gini Hujan deres gitu Jadi sampai Subuh besok itu Biasanya masih hujan Nah tapi nih Alhamdulillah Cuacanya cerah Jadi mama bisa Beres-beres nih Teman-teman Nah jadi mama juga Mau sapa-sapain dulu nih Buat teman-teman semua Yang udah setia di channel mama Terus juga yang Gak punya channel Tapi tetep setia Nonton channel mama Mama juga ucapin Terima kasih Terus juga Buat teman-teman Yang Sudah subscribe Dan yang belum subscribe Ya mama ucapin Terima kasih ya Udah menonton video mama Semoga video mama ini Bisa bermanfaat Terus juga bisa Menjadi inspirasi nih Buat teman-teman semua Ya walaupun videonya juga Video sederhana gitu ya Teman-teman Tapi Mama semangat nih Buat upload video Yang bermanfaat Buat teman-teman Terus juga Video yang Menjadi inspirasi ya Buat kita semua Nah jadi ini mama Lagi pasang Sarung guling Jadi temanya Kali ini mama Ayam gitu ya Teman-teman Jadi Yang sebelumnya kan Mama monyet-monyet gitu Nah yang ini Spraynya gambar ayam Jadi untuk spray ini Mama sekarang Pake spraynya Motif buat anak-anak gitu ya Teman-teman Soalnya Si bule kan Suka Apa Lihat-lihat gambar gitu Jadi ya udahlah Mama Ikutin selera Anak-anak aja Jadi Jarang banget ya Mama pake Spray yang Gambar bunga-bunga Nah itu Selimut yang tebalnya Juga lagi Mama Apa Mama jemur Dan ini penampakan Setelah Mama Pasang Spraynya Jadi ini udah Udah rapi Walaupun itu untuk Spraynya juga Nggak kenceng gitu ya Teman-teman Karena tadi Si bule juga Abis lompat-lompatan Yang penting kamarnya Juga udah bersih Udah wangi Terus juga tadi Untuk lantainya Udah Mama Sapu Dan Mama Pel Jadi udah Licin Udah kinclong Nih Udah rapi Jadi enak ya Teman-teman Nanti Papa bule pulang Rumahnya udah beres Tuh Jadi ini udah Beres semua nih Teman-teman Jadi nanti Mama tugas terakhir Tinggal mandiin Si bule aja Jadi ini udah Jam 5 lewat gitu 5 lewat 10 Nah itu Jangan soal fox Sama kardus Yang ada di Atas meja TV Itu Bekas Pampersnya si bule Jadi kotaknya Emang sengaja Nggak Mama buang ya Takutnya Mama Ada guna gitu Ada perlu Jadi yaudahlah Mama taruh dulu Nah itu si bulenya Udah Siap Mau Mama mandiin Jadi tadi Mama juga Udah Kupas Pepaya gitu Buat papanya bule Nah ini sisa Sayuran kemarin Tuh Masih banyak Sama Mama Masak ikan sarden Tapi nggak di videoin ya Teman-teman Nah jadi ini Mama Mau mandiin bule dulu Terima kasih ya Buat teman-teman Yang udah menonton Video Mama Terus juga Semoga video Mama Bisa Bermanfaat Dan menjadi inspirasi nih Buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi ya Di video Mama selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Bye Bye-bye Bye-bye Terima kasih.